Hai anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama saya Miss Cia di SBDP hari ini, karya kolase. Karya kolase adalah seni, suatu seni karya yang dibuat dengan cara menempel, potongan, pecahan atau kepingan dari bahan material yang terbuat dari kaca, biji-bijian, kertas, kerang, kulit kayu dan juga daun-daunan dan juga boleh dibuat dari bahan alam lainnya. Nah bahan-bahan ini kemudian ditempel di sebuah gambar yang membuat sebuah gambar itu kelihatan indah warnanya. Nah di sini Miss bisa ngasih contoh empat macam karya kolase. Yang pertama biji-bijian, biji-bijian boleh dari mana saja, boleh dari biji jagung, beras, kacang hijau, kacang tanah dan berbagai macam kacang-kacangan lainnya. Yang kedua dari daun-daunan, kalau ada daun-daun yang kering di halaman, ambil dan bentuk karya kolase yang indah. Yang ketiga adalah dari ampas pinsil. Nah kalau ada hasil rautan pinsil, warna jangan dibuang, disimpan dan bisa dijadikan karya seni yang sangat indah. Apabila adik-adik pergi ke pantai, kumpul kerang sebanyak-banyaknya. Karena karya kolase dari kerang sangat diminati oleh orang-orang dan masyarakat lainnya. Nah sekarang kita buat dulu karya kolase yang sangat mudah. Hari ini kita akan membuat kolase dari biji-bijian. Yang pertama yang harus kita sediakan adalah gambar, lem uhu cair dan berbagai macam biji-bijian yang sesuai dengan gambar yang kamu buat. Hari ini saya akan membuat gambar kupu-kupu. Biji-bijian yang saya butuhkan adalah biji kacang tanah dan juga lem uhu. Yuk kita buat yuk. Nah ini dia contoh kacang tanah yang sudah saya tempelkan pada bagian kepala dan badan kupu-kupu. Nah selanjutnya karyanya saya serahkan pada adik-adik sekalian. Dibuat di rumah ya. Oke sampai jumpa di pelajaran SBDP lainnya. Dadah!